Pemirsa Khazanah Dalam sebuah hadith disebutkan Nabi SAW memerintahkan agar kamar anak laki-laki dan anak perempuan dipisahkan satu sama lain dalam sabdanya Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika berusia 7 tahun dan pukullah jika enggan melakukan sholat bila telah berusia 10 tahun serta pisahkanlah tempat tidur di antara mereka Hadith Riwayat Abu Daud Dalam riwayat lain Nabi juga bersabda Bila anak-anak kalian telah berusia 7 tahun maka pisahkanlah kasur mereka Hadith Riwayat Ad-Daru Qudmi Padahal sesama saudara kandung adalah mahram seharusnya aturannya tidak begitu ketat jika dibandingkan dengan aturan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram Lalu mengapa Rasulullah SAW memerintahkan untuk memisahkan kamar anak laki-laki dan perempuan? Bagaimana pula jika hal ini tidak bisa dilakukan karena rumahnya hanya memiliki satu kamar untuk anak-anak? Memang anak laki-laki dan perempuan sebagai saudara kandung adalah mahram sehingga dalam hal menutup aurat saudara perempuan masih boleh terlihat sebagian anggota tubuhnya seperti rambut dan tangannya sesuai firman Allah Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23 Meski begitu Rasulullah SAW tetap memerintahkan untuk memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan ketika mereka telah balik kira-kira ketika telah memasuki umur 7 hingga 10 tahun atau ketika telah muncul tanda-tanda balik Hal ini untuk menghindari timbunya fitnah sebab syahwat bisa menyerang siapa saja hingga kesesama saudara kandung sekalipun Maka mencegah terjadinya hal tersebut tentu lebih baik dilakukan Al-Hafiz Ibn Hajar menyebutkan bahwa menurut para imam memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan hukumnya wajib berdasarkan hadith yang diriwetkan Abu Daud Artinya anak laki-laki dan anak perempuan tidak boleh berkumpul di satu tempat tidur Lalu bagaimana jika kondisi rumah hanya punya satu kamar untuk anak-anak? Intinya Rasulullah memerintahkan untuk memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan Jika memungkinkan mereka diberi kamar masing-masing agar lebih aman dari fitnah Tapi jika tidak memungkinkan misalnya karena ketersediaan kamar terbatas maka boleh saja ditempatkan dalam satu kamar namun kasurnya tetap dipisah Sebagian ulama juga mengatakan aturan etika dalam rumah ini tidak hanya berlaku pada sesama anak Melainkan antara anak dengan orang tuanya pun sebaiknya mulai dipisah tempat tidur ketika sang anak sudah balik Dan jika ingin masuk ke kamar orang tuanya anak-anak harus meminta izin terlebih dahulu berdasarkan firman Allah SWT Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balik maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana Al-Quran Surah An-Nur ayat 59 Menurut Al-Awza'i ayat ini menjelaskan bahwa anak yang sudah balik wajib meminta izin setiap kali ingin menemui orang tuanya di kamar Sementara anak yang belum balik hanya diharuskan meminta izin di tiga waktu tertentu yaitu sebelum subuh, selepas zuhur, dan setelah isya Hal ini karena pada waktu-waktu tersebut adalah waktu mayoritas orang beristirahat Allah SWT menjelaskan dalam firmannya Hai orang-orang beriman Hendaklah budak-budak, laki-laki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali dalam satu hari yaitu sebelum sembah yang subuh ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari dan sesudah sembah yang isya Itulah tiga aurat bagi kamu Al-Quran Surah An-Nur ayat 58 Wallahu'ala ambiswa salat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.